Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah Maka kita persaksikan Kita ucapkan dengan lisan La ilaha illallah Tidak cukup meyakini Harus diucapkan dulu Karena kalau meyakini Kalau meyakini dan tidak mau mengucapkan Maka Fir'aun itu juga meyakini kalimat La ilaha illallah Meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa Mereka mengingkarinya Kemudian hati mereka meyakininya Tapi zulman wa'uluwa Karena kezuliman dan kesombongan Orang tidak akan tunduk kepada kebenaran Tabir penghalang Dinding tebal yang akan menghalangi Untuk sampai kepada kebenaran Adalah zulman, kezuliman, wa'uluwan dan kesombongan Kecongkakan inilah yang akan menghalangi orang Untuk sampai kepada kebenaran Nah kita ucapkan dengan lisan Ashadu alla ilaha illallah Kemudian pada saat mengucapkan itu Dibenarkan dengan hati Karena kalau sekedar mengucapkan dengan lisan Kemudian tidak dibenarkan dengan hati Maka tidak akan bermasalah orang-orang munafikun Yang ada di Medina Ketika kaum muslimin sudah menguasai kota Medina Kekufuran sudah mulai melemah Maka yang terjadi adalah Muncul kemunafikan Sebab kemunafikan belum ada di Mecca Kenapa? Karena yang menguasai dan merajai Itu kekufuran Buat apa mereka? Menyembunyikan kekufuran Tapi ketika di Medina Keimanan sudah menguasai Maka orang-orang kafir itu Menyembunyikan kekufuran mereka Dan menampakkan keislaman mereka Mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tapi tidak berguna ucapan itu Karena kalau sekedar ucapan Kaum muslimin Juga mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Memfonis mereka Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar Sesungguhnya Munafiq itu Orang-orang munafiq itu Berada di dasar Apa namanya Fidarkil asfali Di tingkat yang paling Di bawah dari Api neraka Sehingga Islam itu Islam itu Rukunnya adalah kalimat Syahadatin La ilaha illallah Kemudian La ilaha illallah ini Harus diucapkan dengan lisan Dan tidak cukup Hanya dengan lisan Karena kalau Hanya dengan lisan Sesungguhnya Orang-orang munafiq Pun juga Mengucapkan dengan lisan Tapi juga Harus Dibenarkan dengan hati Dan tidak boleh Hanya dibenarkan dengan hati Kemudian Tidak diucapkan dengan lisan Lalu kemudian Wa'amalun bil'arkan Dan dia Harus Melakukan Dan mengamalkan Rukun-rukun Dari Islam itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!